A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tingkah-tingkah aneh mereka, yaitu Oknum-Oknum Habaib, dimana ada sebagian dari Oknum-Oknum Habaib ini ketika berpidato, bukan malah membahas tentang ilmu, tetapi membahas tentang body shaming ya, mereka ini mulai-mulai body shaming, bukan cuma mereka ini berhenti pada bab ikut Al-Quran sesat tanpa ikut Habaib durhaka ke Habaib, masuk neraka Johanam, tidak taat kepada Habaib, tidak mendapatkan syafaat Nabi, apalagi kalian bermaksiat, tetapi kalian cinta pada Habaib, bisa surga tanpa isap, apa syaratnya? dikasih tiket, VIP, jalur VIP masuk surga, Allah dan disini teman-teman, ada satu Habaib bukan satu Habaib, sebenarnya banyak ada Habaib-Habaib yang merendahkan kita dengan cara apapun yang mereka gigit, mereka jual, ya, jemaah ada yang beli dibeli itu, bekas-bekas gigitan mereka, roti, Habib siapa itu, yang selalu jual-jual roti roti, bekas dia gigit, dijual dipotong-potong, 50 ribu 100 ribu katanya, terus ada juga Habaib yang lelang-lelang siwa, siwa bekas dia di lelang apapun bekas dia di lelang ini namanya, mengagung-agungkan dirinya sendiri mengagung-agungkan manusia, Nabi Muhammad Muhammad itu kurang agung bagaimana Nabi Muhammad itu sudah terlampau agung, teman-teman tapi apa, Rasulullah masih zuhud Rasulullah masih waro, ya Allah sedangkan mereka apa-apaan Habaib ini kalau siapapun yang berani menikahi Syarifah, anaknya Habaib mereka tidak akan diterima amalnya sampai di hari kiamat kelak Allah, sampai begitunya dia teman-teman, bagaimana dengan kisah ketiga anak Nabi Muhammad yang dinikahi oleh orang yang bukan Habaib atau bukan keturunan Nabi Ismail dua anaknya Nabi dinikahi oleh Usman bin Affan siapa Usman bin Affan ini? berani-beraninya menikahi anak Nabi keturunan Nabi siapa Usman bin Affan ini? sampai-sampai berani menikahi anak Nabi apakah kalian mau mengkafirkan Usman bin Affan karena berani menikahi anaknya Nabi Muhammad? apakah kalian juga mau mengolok-olok para sohabat yang menikahi anak-anaknya Nabi sebagaimana kalian menertawakan tertawa geli kepada nama Bilal bin Rabah berani-beraninya kalian live di TikTok lalu menertawakan Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah itu sudah dijamin masuk surga orangnya masih dunia trompanya sudah ada di surga apalagi kalian yang jauh ini kemana-mana oknum-oknum Habaib ini kalau mereka lagi ceramah kalau gak dongeng, ngibul kalau gak ngibul, doktrin kalau gak doktrin, lelang-lelang bekas bekas-bekas kalian dilelang gak sekali, ya di Tutoha itu yang kemarin bekasnya itu berkah gedeg saya dan disini ada salah satu Habib yang dimana menyatakan mukanya ini muka-muka impor katanya coba kita simak seperti apa pernyataannya ini dia limited edition ini ada limited edition muka-muka impor kalau dok kan muka lokal limited edition ini produk impor kalau kalian kan produk lokar Allah ya Allah ya Allah kalau berceramah bukan begini ya pasti ngedongeng ya pasti hidung pesek dipitembem ngetawain ya ngetawain ngetawain fisiknya orang pribumi saya juga pribumi temen-temen ya pipi tembem katanya hidung pesek ya mata mata bagaimana mata rambut bagaimana sampai segitunya ya terkesan ini memang seperti bercandaan temen-temen terkesan seperti bercandaan sama seperti Habib ini Habib siapa ini namanya yang lelang-lelang bekas roti yang dia gigit terkesan itu seperti bercandaan tetapi pada kenyataannya itu bukan bercandaan menunjukkan keutamaan dirinya keutamaan nasnya keutamaan-keutamaan yang telah mereka doktrinkan kami ini begini di dalam tubuh kita ini mengalir zat Nabi Muhammad SAW terkesan bercanda tapi nyatanya mereka ini menghina secara halus menghina secara halus dan samar mata belok ya ya polis kayak celengan semar manusia disamakan dengan celengan semar ya semar itu pewayangan tokoh-tokoh pewayangan ya semar bagong petruk yang itu-itu disamakan sama itu manusia teman-teman menyamakan manusia dengan hal-hal yang sejatinya tidak boleh apalagi disamakan dengan semar-semaran celengan-celengan hal-hal calengan semar calengan semar apa-apaan ini ya Allah ya Allah ini bukan majelis ilmu namanya ini bukan ceramah tentang ilmu tetapi ini tentang keutamaan dirinya saya sampai sekarang masih bingung teman-teman kenapa di Indonesia itu sangat akut sekali banyak sekali orang-orang yang akut padahal saya itu bukan orang yang benci kepada kepribadian mereka yang saya selalu bahas adalah apa yang mereka sampaikan yang sejatinya itu bertentangan dengan syariat ini salah satunya menyamakan manusia dengan benda benda celengan celengannya semar lagi semar yang seperti ini ini bentuknya disamakan dengan manusia ciptaan Allah manusia seperti ini meskipun mereka tidak sesempurna kalian bentuk fisiknya tidak seganteng kalian wajahnya tidak seproposional tubuh kalian tetapi jangan juga disamakan dengan seperti ini ini namanya kalian menyamakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ciptaan manusia apalagi bentuknya seperti ini apa-apaan ini bukan seperti ini caranya mendidik masyarakat atau menghibur masyarakat memang tertawa itu perlu tetapi jangan kebablasan juga jangan dengan cara-cara seperti ini itu namanya body shaming ya Allah kadang kita berpikir teman-teman banyak sekali muhibin-muhhibin mereka ini yang berkomentar di video-video saya mata hati mereka tidak mau menerima kenyataan mata mereka melihat tetapi hati mereka tidak mau menerima kenyataan masih ada saja dari mereka ini yang taklik buta apapun yang mereka ucapkan benar sampai-sampai kalau kita durhaka kepada mereka jaminannya neraka mereka percaya ingat bedakan antara orang yang membenci menghina mencacimaki dengan orang yang mengkritisi dengan orang yang meluruskan dengan orang yang membantah syubahan mereka dengan bangganya membuat video dengan bangganya mereka live dengan bangganya mereka membuat statement-statement yang dipublik secara umum dan kita dilarang untuk mereaksinya di media sosial juga apa-apaan kalau mau menasihati datangi ke rumahnya paling takut datang ke rumahnya ngapain takut kepada manusia kami mereaksin video-video mereka di youtube karena video mereka bertebaran di media sosial tutup ya jadi sangat perlu ini untuk membantahnya di youtube seperti Ustadz Adi Hidayat yang membantah kenyelenehan siapa namanya Panji Gumilang Panji Gumilang menyebarkan kesesatannya di media sosial Ustadz Adi membantahnya juga di media sosial seperti Buya Syakur kemarin yang menyatakan Khadijah Siti Khadijah itu orang Nasrani dibantah langsung oleh Ustadz Adi Hidayat melalui videonya di youtube jadi saya bukan cuma satu-satunya memberikan bantahan di media sosial kenapa ini pentingnya kita mendakwah di berbagai macam elemen ini pentingnya kita untuk berhati-hati terhadap syubahat apalagi khurofat begitu kalau kalian mau berpikir berpikirlah dengan akal yang jernih jangan tutup mata hati kalian buka buka pikiran kalian buka mata hati kalian agar menerima kebenaran Allah padahal jelas kata Allah subhanahu wa ta'ala janganlah memanggil mengolok-olok sesama manusia dengan sebutan yang buruk tidak boleh apa dikira itu lucu ya dikira lucu apa Allah